selamat menikmati saya mau buat mac and cheese pertama kita masukkan makaroni 500 gram lalu air sampai makaroninya terendam dan kasih susu bubuk 7 gram satu saset kita aduk-aduk ya sampai susunya lari tunggu makaroninya sampai mekar kalau kurang cairan kita tambahin lagi susunya tutup biar cepat matang kurang cairan kita tambahkan susu lagi sampai merendam kita bumbuin ya guys garumnya biar lebih meresap nanti hasilnya satu sendok teh penuh kita tutup dulu biar agak mekar lagi autentic kita masukkan keju nya sekarang kita pakai keju spredy pro cheese mau nyoba kalau pakai ini bisa apa enggak langsung satu kalau mau agak warnanya agak kuning pakai yang cedar kuning itu juga bisa biasa warnanya cantik kita nunggu sampai dia melelah kita kasih garlic powder satu sendok makan kalau punya kalau enggak punya enggak apa-apa oh ya sekedar tips biar warnanya cantik kalau kita enggak pakai keju cedar yang kuning kita mau tambahin bubuk paprika tapi ini hati-hati nih harus rata ngaduknya kita masukkan daging asap diaduk sampai kesa terus ini sama masukkan kue kori apa angin asinnya udah pasti kita tutup aja sebentar biar sayurannya mateng jangan lupa ini pakai api kecil aja ya biar enggak kosong ayo bikin tutup oh iya guys kita lupa masukkan patenya dua sendok makan makan oh no oh no oh no oh no oh no kerak kenapa warnanya bisa begini kasih paprika bubuk jadi bisa agak kekuningan udah jadi warnanya cantik ada hijau-hijau ini buat saur pembug selera makan anak-anak juga oke banget loh bikinnya mudah bisa sambil ditinggal-tinggal juga ketika merebus makaroni dan cepat selamat mencoba ya guys sudah jadi ya guys jangan lupa subscribe like comment dan share nyalakan tombol loncengnya agar selalu update dengan resep-resep terbaru dari kami ini boleh juga kita tambahin oregano pupuk buat taburan selamat mencoba sampai jumpa di video kami selanjutnya Assalamualaikum